Kemudian pertanyaan yang satunya datangnya dari Mullah Warman dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukum menyewa seorang hafizuh untuk menghatamkan Al-Quran guna mendoakan mayat? Terima kasih. Pertama, berbeda masalah doa mayat sama menyewa Al-Quran. Menyewa membaca Al-Quran tidak sah sewaan tersebut. Karena ini ibadah tidak disewa seperti itu. Membaca Al-Quran tidak bisa dengan sewa. Tapi Imam Suyuti menjawab begini. Kalau ada orang, tolong kamu bacakan Al-Quran sampai 30 juz. Nanti saya kasih duit 200 ribu. Maka, kata Imam Suyuti, ini sah duitnya diambil oleh dia. Tapi bukan atas dasar sewaan. Tapi atas dasar jualah. Jualah itu dalam bahasa fikir itu sayembara. Kalau kamu melakukan begini, aku kasih begini. Tidak ada hubungannya dengan bacaannya. Jadi tetap sah. Jadi bukan dalam rangka sewa menyewa. Bukan dalam rangka sewa menyewa. Misalnya ada, eh, hafizuh Al-Quran khatamkan di sini. Kalau khatam, kamu ke saya kasih mobil. Tapi tidak ada loh ya. Ini berandai-andai saja. Nanti khafizhnya langsung ke sini semuanya. Sama sorban yang jati juga berandai-andai tadi. Nanti Ustaznya ngantri di sini, beroban saya habis nanti. Nah begini, kali ada orang, kau hafal baca Quran 30 juz, nanti kamu saya kasih mobil. Maka, kalau sudah selesai 30 juz, dia berhak mendapatkan mobil. Karena ini makna jualah. Jadi begini, kayak sayembara bahasa kita itu. Kalau kau lakukan ini, kau dapat begini. Kalau lakukan ini, kau dapat begini. Jadi bukan dalam sewa menyewa. Cuma secara tohir kurang lebih sama. Tapi karena apa Al-Quran, jangan disewakin. Kita membaca untuk dapat pahala kok. Kemudian masalah mendoakan orang meninggal dunia dengan bacaan Al-Quran, ini babnya beda. Ini babnya menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Kebanyakan ulama sudah selesai pembahasan ini. Kebanyakan ulama mengatakan adalah sampai dan sah. Tidak ada masalah menghadiahkan pahala. Hanya yang dinukil dari Imam Shafi'i mengatakan tidak nyampe. Itu pun dengan catatan dari Madham Imam Shafi'i. Imam Shafi'i dinukil dari Imam Shafi'i mengatakan tidak sah. Kecuali memang diarahkan. Akhirnya pada kesimpulannya sama menghadiahkan pahala adalah tidak perlu diperbincangkan. Yang tidak mau tidak apa-apa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasannya menghadiahkan pahala adalah maksudnya apa? Amal baik yang kita lakukan semoga pahalanya disampaikan kepada Fulan. Dalam doa, Ya Allah, aku telah membaca Al-Quran 30 just. Dan dengan bacaan Qur'anku ini, Ya Allah, lihat doanya bacanya. Dengan bacaan Qur'anku ini, Ya Allah, ambuni orang tuaku yang telah meninggal. Dan sampaikan pahala ini kepada dia. Sah-sah saja yang demikian. Namanya Ihda'utawab. Jadi tahlil itu namanya bahasa lokal kita namanya tahlil. Tahlil itu Ihda'utawab. Menghadiahkan pahala hukum menghadiahkan. Jadi kalau bahasa fikir, bahasa syariat itu, dibahas sisa antara menghadiahkan pahala, antara sedekah membuat makanan. Ini babnya beda-beda. Antara ngutang, itu beda babnya. Kadang-kadang mencabur aduk untuk mengatakan tahlil. Tahlil tidak boleh. Kenapa? Ini sudah meninggal dunia, masuk rumah sakit, banyak utang, harus repot, ngelayani tetangganya, makan ini. Ini babnya beda, judulnya beda. Kan, yang disalahkan kan utangnya ini. Sudah. Warisanya habis untuk berobat, punya utang, harus jembeleh kambing untuk nyaman tetangga. Jelas ini salah, Anda memaksa. Ini bukan pembahasan di sini. Pembahasan masalah membuat makanan dan sedekah disepakati, tidak ada khilaf. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dari sana kerabat saudara, saya, Anda, pengen bersedekah untuk nenek Anda yang telah meninggal dunia. Sah, bahkan sedekah sangat dianjurkan. Tidak ada yang melarang, satu pun dari ulama. sedekah. Tapi ingat catatan. Dari harta sedekah itu, tidak boleh dari harta waris. Harus dari harta pribadi Anda. Untuk selamatan orang tua, tidak boleh dari harta waris. Karena harta waris itu, milik bersama. Harus semuanya setuju. Jangan-jangan mentang-mentang, Anda yang paling tua seinahnya, sapinya enam, disembeleh semuanya, adik yang paling melarat, nganes. Ya Allah, sapiku disembeleh lagi. Sembeleh lagi. Tidak boleh. Kalau Anda ingin sedekah, dari duit Anda, bab sedekah untuk orang tua. Dan ini juga disepakati. Tidak ada perbedaan di antara ulama. Dan mari kita hindari khilaf dalam hal ini. Wallah alam bisawab.